Untuk anda sudah punya putra putri, masih berusia cukup muda ya atau masih balita, kita mau membahasnya bersama dengan ahli gisi kita, ada Pak Andrianto, seputar masalah stunting pada anak. Ini harus kita kenali juga, bolak-balik kita kasih tau jangan sampai anak-anak juga menjadi stunting nantinya. Iya, jangan sampai gitu loh anak-anak itu jadi korban, karena mungkin buat beberapa orang ini masih awam banget ya stunting itu apa sih gitu. Mungkin cara pencegahnya seperti apa, kita langsung sapa aja ya Pak Andrianto ya. Halo selamat pagi Pak Andrianto. Selamat pagi Mbak Alia. Pagi Pak Andrianto. Pak Andrianto mungkin boleh kasih tau dulu, stunting ini apa sih sebenarnya kok bolak-balik diomongin orang, tapi kan mungkin banyak yang belum tau juga. Iya, stunting itu tulisannya stunting ya, bacanya adalah stunting. Jadi, berbicara masalah stunting adalah berbicara masalah sumber daya manusia. Jadi, di Indonesia itu ada 30,8% anak itu stunting. Dan anak yang stunting itu cenderung otaknya tidak berbentuk maksimal, yang pada gilirannya dia akan berpendidikan relatif rendah, kemudian produktivitasnya juga rendah, kemudian kemiskinan akan terus sulit untuk dicegah. Jadi, stunting itu adalah terkait dengan sumber daya manusia. Apa itu stunting, Mas Ryo? Jadi, stunting itu adalah kondisi di mana seseorang itu kurang gisi dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam jangka waktu yang lama ini berarti stunting itu bisa dicegah karena tidak serta-merta. Stunting eng itu sedang menuju ke anak itu pentek gitu ya. Jadi, dia kekurang gisi dalam jangka waktu yang lama, terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan. Pada masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Nah, seribu hari pertama kehidupan bila tidak diberi gisi yang baik, gisi yang disesuaikan dengan kebutuhannya, maka yang terjadi otak itu terbentuk tidak bagus. Karena 85% otak pada manusia itu terbentuk ketika seribu hari pertama kehidupan. Nah, sehingga tinggi badannya terlihat lebih pendek dari sebayanya. Jadi, ukurannya itu adalah lihat sebayanya. Jadi, kalau seandainya seorang anak yang sama-sama kelas 4 SD laki-laki, itu disuruh berbaris 10 orang gitu dari tinggi ke rendah, maka kalau seandainya di Jawa Timur sekitar 30%, maka ada 3 dari 10 anak itu yang kelihatan pendek. Gitu, Mas Riu. Oh, Mbak. Jadi, istilahnya adalah pertumbuhannya itu kurang ya, Pak Andrianto ya. Ya, jadi dia itu kekurangan gisi dalam jangka waktu yang lama, terutama pada seribu hari pertama kehidupan, sehingga tinggi badannya terlihat lebih pendek. Dan otak yang stunting. Nanti kalau misalkan, misalkan nih, anak itu oke, kena stunting. Nah, terus kemudian gisinya diperbaiki, apakah masih bisa menuju ke statusnya tidak stunting lagi? Iya, jadi kalau seandainya terbentuknya otak pada seribu hari pertama kehidupan tidak diberikan gisi yang baik, maka dia akan tinggi badannya terlihat lebih pendek dari sebayanya. Dan itu stunting. Nah, setelah 2 tahun, setelah anak itu proses sudah seribu hari pertama kehidupan, maka yang dipentingkan itu adalah bagaimana merawat otak yang dalam keadaan sudah terlanjur stunting, maka itu bisa ditanggulangi. Bisa ditanggulangi. Dan penanggulangan dari anak yang stunting itu, di dalam jurnal internasional tentang gisi itu ya, itu ada 2 penanganan. Yang pertama adalah pemberian makanan yang banyak mengandung zinc atau seng. Zinc atau seng itu banyak pada protein hewani, terutama susu, telur, daging, ikan, terutama ikan laut sama jenis kerang-kerangan. Itu zincnya cukup tinggi. Jadi, untuk menangani anak itu sudah terlanjur stunting itu dengan memberian makanan yang banyak mengandung zinc. Perlu diketahui bahwa stunting ini bukan faktor genetik, Mas Ryo. Bukan faktor keturunan, Mbak Alia. Jadi, bayi baru lahir, itu bisa tumbuh tinggi sebenarnya rata-rata pada seorang manusia sampai usia 21 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Jadi, kalau seseorang itu masih usia 8, 9, 10, 11, 12 tahun, maka sejatinya bisa dioptimalkan otak tersebut. Dengan cara memperbanyak makanan yang banyak mengandung zinc. Yang kedua, itu adalah memperbanyak adalah aktivitas atau olahraga yang melompat. Kenapa melompat? Karena stunting itu adalah untuk tinggi badan. Itu yang modot ke atas itu adalah tulang. Maka tulang itu akan terbentuk dengan bagus dan meninggi sebelum usia 21 tahun sama 19 tahun pada perempuan. Itu adalah dengan aktivitas. Biarkan anak-anak beraktivitas. Melompat, kemudian main futsal dan sebagainya. Sehingga itu insya Allah stunting bisa ditanggulani. Oh my... Tapi kalau Sanai sekarang itu kan gini loh Pak Andrianto, yang di luar-luar itu kan memang banyak ya kejadian orang-orang itu ketika udah dewasa pun mengalami stunting ya. Jadi pertumbuhan badannya itu tingginya tidak sesuai dengan usianya. Tapi kan ada kayak proses peninggian badan yang kayak gitu. Kayak gitu tuh pengaruh nggak ya Pak Andrianto dilakukan pada usia mungkin yang remaja begitu. Karena kan kayak ada yang katanya minum suplemen, terus olahraganya main basket, berenang. Atau ada sekarang tuh alat Pak Andrianto ya yang kita suruh tidur, terus ditarik gitu kayak kursi pemolor gitu loh Pak Andrianto. Kan agak serem kayak penyiksaan ya. Iya, iya betul. Jadi yang paling penting pendekatannya untuk menanggulangi stunting sebelum anak usia 21 tahun dan 19 tahun pada perempuan. Dan stunting adalah bukan faktor keturunan. Maka dengan memperbanyak dia konsumsi protein hewani, ya tadi saya katakan kalau nggak bisa beli susu, daging, kalau nggak bisa telur atau ikan, ya ikan laut dan sebagainya. Itu akan mempercepat seorang anak itu tinggi. Jadi dengan model-model bagaimana dia ditarik dan sebagainya, itu memang tidak manusiawi. Karena sekali lagi bahwa tinggi badan seorang anak itu adalah tulang, bukan otot. Jadi untuk membuat, memaksimalkan tulang itu terbentuk dengan bagus dan tinggi, maka saya anjurkan adalah dengan aktivitas tadi disebut masri tadi basket, kemudian renang, kemudian futsal, cepak bola, dan seterusnya. Oh memang itu juga nggak apa-apa, pengaruh bisa juga. Tapi sebelum umur berapa Pak Tianto ya? Kalau mas stunting badan ya, sebelum umur? Sebelum umur 21 tahun pada laki-laki, dalam badan normal ya. Terus kembali 19 tahun pada perempuan. Jadi supaya otaknya terbentuk dengan maksimal, dioptimalkan gitu ya. Supaya otak pada anak stunting itu bisa bersih, bisa kelihatan sinapsnya, kemudian anak menjadi lebih serdas, maka berbanyaklah konsumsi yang banyak mengandung zing. Persoalannya adalah bahwa banyak sekali protein hewani yang ada di sekitar kita, tapi adalah ketidaktahuan seorang atau keluarga di dalam memberikan ikan, misalkan, kepada seseorang anak maupun ibu hamil. Jangan mengkonsumsi ikan karena amis, padahal semakin amis ikan laut, itu adalah omega-3-nya semakin banyak sebenarnya. Nah hal-hal semacam ini memang harus segera terus disosialisasikan, bahwa sebenarnya stunting itu bisa dicegah dan itu penting. Kemudian kalau sudah lebih dari seribu hari pertama kehidupan, atau anak di atas dua tahun, itu bisa ditangani. Nah itu dia, jadi ternyata bahwa kalau misalkan Anda yang punya anak-anak, sebenarnya diawali dari seribu hari gisi baik tadi itu, jadi nanti kalau untuk Anda yang memang sudah dari awal itu dipersiapkan sebaik, harapannya kena stunting. Ya betul, tapi kita ada nggak sih Pak Andrianto? Gimana Pak Andrianto? Jadi, makanan pada seribu hari pertama kehidupan itu betul-betul harus diperhatikan. Ibu hamil itu harus makan sedemikian banyak. Untuk apa? Untuk supaya perkembangan janin, karena ibu hamil itu membutuhkan energi yang lebih daripada kebanyakan. Maka, di-drill gitu ya, diberi makanan yang banyak, tapi terutama banyak mengandung protein hewani. Pada saat bayi baru lahir, pada usia 0-6 bulan, maka tidak ada makanan yang terbaik untuk bayi usia 0-6 bulan kecuali ASI. Maka pemberian ASI eksklusif itu lebih dianjurkan supaya anak tidak stunting. Jadi, semakin di suatu daerah itu pencapaian atau cakupan ASI eksklusif semakin tinggi, maka insya Allah indikator outcome-nya stunting itu tidak akan terjadi. Karena makanan bayi itu yang paling bagus adalah ASI, kemudian diberi MPASI, dan sampai anak usia 2 tahun diberi kecukupan gisinya. Oke, jadi paling penting itu memang asupan dari awalnya ya Pak Andrianto ya? Betul, pada seribari pertama kehidupan, betul. Jadi, kalau seandainya ketemu ibu hamil, maka langsung saja ditangkap untuk kebudayaan. Aduh! Kemudian diberikan makanan yang banyak mengandung zinc tadi, ya protein nani, ayo bu makan ikan. Ya, karena ikan itu banyak mengandung zinc. Biar nggak ditenggelamkan ya? Iya, biar nggak ditenggelamkan. Kita akan cedera dulu Pak Andrianto, nanti kita akan coba selamu lagi. Tahan ya Pak Andrianto ya, tetap di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Membahas seputar masalah stunting itu juga merupakan salah satu hal yang harus kita perangin bersama. Karena banyak sekali anak-anak yang biasanya itu di pinggiran sih, di pinggiran kota, atau mungkin juga di luar pulau, itu yang memang gisinya masih belum diperhatikan sama masyarakat sekitarnya. Kalau kota Surabaya sih aku percaya memang sudah banyak perhatiannya gitu kan ya, tapi ini jadi PR kita bersama. Betul ya Pak Andrianto ya? Iya, betul. Tahun 2020 Surabaya, kota Surabaya adalah sebagai lokus stunting. Penanganan dari pemerintah pusat untuk menanggulangi stunting. Meskipun kota Surabaya itu angka kejadian stuntingnya adalah di bawah 15 persen, tapi ingat penduduk kota Surabaya begitu besar. Nah sehingga ini tetap perlu diintervensi, perlu ditanggulangi, perlu diceka stunting ini. Jadi kita siap-siap saja, sejak tahun 2020 nanti Surabaya sudah mulai fokus ke arah penanggulangan stunting. Oke. Nah Pak Andrianto, itu kan tadi dibilang katanya pertumbuhan itu berhenti di usia 21 tahun ya. Nah kita bisa memantau pertumbuhan anak supaya tidak terjadi stunting itu sejak usia berapa ya sebaiknya Pak Andrianto. Karena ketika mereka masih bayi pun kan agak susah juga ya kita untuk memantau sebagai orang tua. Sebaiknya dari usia anak, usia berapa tuh kita bisa memantau. Untuk mencegah supaya tidak terjadi stunting. Ini kan tiap, ini kan harus dipantau ya Pak Andrianto ya pertumbuhannya anak ini. Betul, betul. Benar, benar harus dipantau. Jadi stunting itu tadi kan otak terbentuk 85% pada seribu hari pertama kehidupan. Jadi untuk mencegah stunting, berikan kisi yang terbaik ketika masa kehamilan, anak usia 0-6 bulan, pembelian AC eksklusif, sampai anak usia 2 tahun. Itu diberikan banyak sekali konsumsi zinc, kemudian banyak sekali aktivitas untuk melompat dan seterusnya. Jadi itu disampaikan. Bagaimana setelah lebih dari 2 tahun, maka ini perlu juga kita pantau, kita evaluasi bahwa sebenarnya memang terlihat ibu bapak guru yang di sekolah harus serdas. Ketika seorang anak kelihatan stunting, maka ini perlu diintervensi. Intervensi itu adalah ada dua, yaitu intervensi yang bersifat sensitif dan intervensi yang bersifat spesifik. Nah, sensitif ini 70% dilakukan adalah non-kesehatan. Jadi justru malah bidang atau program di luar kesehatan itu justru malah berkontribusi. Contohnya, bahwa anak yang berasal dari keluarga dengan anak yang banyak, maka dia cenderung stunting. Nah, dalam keadaan ini BKKBN, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, ini harus kontribusi. Kemudian anak yang sering sakit dengan lingkungan yang jelek, itu akan menyebabkan anak cenderung stunting. Maka, dinas PU, cipta karya, itu bagaimana membuat infrastruktur sedemikian rupa bahwa tidak ada lingkungan yang kotor. Nah, ini sensitif dan ini kontribusinya 70%. Baru 30% sisanya itu diserahkan ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan di sini melakukan apa? Yaitu merubah perilaku, merubah mindset. Bahwa sebenarnya anak itu, anak stunting itu bukan faktor genetik loh. Bapak ibu yang tinggi belum tentu anaknya tinggi, bapak ibu yang pendek belum tentu anaknya pendek. Nah, itu diberi pencerahan. Diberi merubah perilaku. Bahwa sebenarnya, jangan sampai lupa konsumsi gisi seimbang. Bahwa makanan itu jangan hanya nasi saja atau sayur tambah sayur saja, tapi ada protein hewani. Dan ingat, protein hewani tidak harus daging atau susu. Ikan itu relatif murah. Dan ini memang perlu ditelateni begitu untuk meningkatkan pola asu. Sehingga kalau kita sepakat stunting itu dicegah dan ditanggulangi di kota Surabaya, maka intervensi yang bersifat sensitif maupun spesifik itu harus dilakukan. Oke, ini luar biasa sekali. Ini sebenarnya satu hal yang baru juga ya Pak Andrianto. Karena kan beberapa orang juga melihatnya, wah itu kok ibu bapaknya tidak tinggi, anaknya kok bisa jangkung banget ya? Atau jangan-jangan itu anaknya orang lain. Janganlah, tapi yang pasti bahwa sebenarnya kita paham. Ada memang prosentase keturunan untuk stunting, ada beberapa literatur, tapi itu sangat kecil. Ketika kita mensosialisasikan persoalan stunting, saya menganjurkan bahwa stunting adalah bukan faktor genetik. Ya, bukan faktor genetik. Kenapa? Karena supaya mindset orang itu paham bahwa sebenarnya anak saya bisa lebih tinggi dari bapak ibunya. Nah, ini yang kita inginkan. Supaya dia bisa lebih banyak memicu, memberikan konsumsi zinc, dan aktivitas yang melompat. Betul banget. Pak Andrianto, saya ingin tahu dong, mungkin Pak Andrianto kalau melihat, kenapa kok rata-rata masih ada aja kasus stunting di era yang sudah sangat canggih seperti ini? Apa karena memang ekonomi masyarakat, atau memang ngasih makan anak saya itu harus mahal, atau karena banyak yang tidak, banyak yang tidak mengerti sih Pak Andrianto. Jadi kita biar tahu nih, cara untuk membantu pemerintah itu seperti apa? Siap, siap. Jadi begini, kalau di India, kemudian di Bangladesh, kemudian di Peru, di Brazil, negara-negara yang sama seperti kita, itu sudah puluhan tahun menangani stunting. Kita menangani stunting mulai 17 Agustus 2017. Oke lah, kita tidak ngomong bahwa kita terlambat ya, tidak. Tapi paling tidak, kita harus bisa paham bahwa sebenarnya, stunting ini jadikan isu nasional. Kepala daerah harus bisa memahami stunting. Pencegahan, penanggulangan stunting harus diteruskan. Jadi itu untuk apa? Kalau kita sepakat kemarin, bahwa ada jargon atau mutu 17 Agustus 2019, kemarin bahwa SDM unggul, Indonesia maju. Kalau kepingin sepakat kita memperoleh SDM yang unggul, maka stunting harus dicegah, stunting harus ditanggulangi. Jadi stunting di sini adalah persoalan yang semua stakeholder harus betul-betul memahami. Baik, baik, baik. Pak Andrianto, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Siap, siap. Kita sudah diberikan kesempatan yang baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Andrianto, selamat pagi. Banyak Pak Andrianto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ryo, Mbak Alia. Nah, kita juga masih punya satu informasi lagi yang juga sekaligus menutup perjumpaan kita. Ini ada teman-teman dari Rotary Club Surabaya, ada juga sahabat cantik namanya Eti Soraya. Ini kapan hari ada acara, kalau nggak salah, menyambut breast cancer awareness. Ada Masa Yumaya, ada ibu-ibu juga. Pokoknya rame-rame lah. Rame banget, seru banget. Ini kegiatan perempuan ya, semuanya pada ngumpul di satu tempat. Aku juga lihat waktu itu postingannya si Eti Soraya, ada yoga juga tuh. Benar, nah apakah yang ini yang kita kasih informasinya atau yang lainnya juga? Karena kan di Simba Eti ini ada banyak kegiatan ya. Tapi saya Ryo Oliver. Saya Alia Reno Mas. Terima kasih banyak, selamat pagi dan sampai jumpa.